Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi nih di channel saya channel channel tentang pariwista Bali tapi kali ini saya mencoba membantu teman-teman yang banyak nge-dm di Instagram saya atau di Facebook atau di wa ya karena saya tidak bisa menjawab satu-satu tentang kapan sih tentang kartu prakerja jadwal pendaftaran kartu prakerja gelombang 17 itu ya jadi catat ini tanggalnya nih ya ada berita saya baru dapat berita ya kemarin karena sudah ditutup pendaftaran yang gelombang ke-16 ya sudah ditutup jadi masih banyak teman-teman kita sahabat-sahabat kita yang belum dan masih menantikan yang belum kebagian bahkan daftar dari gelombang 98 dari pertama mungkin ada yang sampai sekarang sampai 16 kemarin nggak lolos-los ya mungkin masih menunggu yang ke-17 itu ya jadi saya sekarang dapat informasinya nih nih ada informasinya nih setelah pendaftaran kartu pekerja gelombang 16 ditutup pada minggu 28 Maret 2021 lalu kini sudah banyak masyarakat bertanya mengenai jadwal pendaftaran kartu pekerja gelombang 17 itu beritanya ya padahal penerima kartu prakerja gelombang 16 baru akan diumumkan beberapa hari kedepan dengan alasan tersebut pihak manajemen memastikan belum akan membuka pendaftaran kartu pekerja gelombang 17 apalagi jika melihat target kuota 2,7 juta peserta sudah tercapai dalam kurun waktu satu semester itu ya jadi jadwalnya jadwal pendaftaran kartu pekerja gelombang 17 nih katanya nih kartu pekerja gelombang 17 kemungkinan baru akan dibuka apabila ada peserta dari gelombang 12 sampai 16 yang status kepersertaannya dicabut nah jadi akan dibuka kalau ada peserta dari gelombang 12 sampai 16 yang status kepersertaannya dicabut pencabutan bisa dilakukan jika penerima kartu pekerja tidak membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima nah itu jadi kalau ada yang diundurkan diri ada yang dihapus kepersertaannya baru akan diadakan kartu prakerja gelombang 17 ya lolos kartu prakerja sehingga jadi harus segera dalam waktu 30 hari harus segera membeli pelatihan pertama itu yah namun hingga saat ini belum terdapat laporan adanya pencabutan peserta karena pelanggaran tersebut hingga saat ini pemantauan keaktifan peserta masih berjalan karena pencabutan pertama baru akan dimulai dari 1 April hari ini berarti yah eh kemarin yah kemarin untuk gelombang untuk penerima kartu pekerja gelombang 12 ya berarti baru baru hari ini akan dicabut keanggotaannya yang tidak aktif tidak mendaftarkan segera tidak membeli pelatihan pertama sebelumnya manajemen kartu pekerja sudah membuka satu gelombang tambahan untuk pendaftaran di tahun 2020 peserta pada gelombang tambahan merupakan pemulihan dari kepersertaan kartu pekerja gelombang 1 sampai 10 yang dicabut tuh yang dulu juga ada yang dicabut ternyata dari 1 sampai 10 juga barulah ada gelombang tambahan nah kebijakan gelombang tambahan ini tidak akan diberlakukan lagi karena peserta yang telah dicabut ke pesertaannya akan masuk daftar blacklist kartu pekerja blacklist bisa dikenakan jika peserta melanggar peraturan dan menteri koordinator badan perekonomian nomor 11 tahun 2020 dalam pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa pembelian pelatihan untuk pertama kali dilakukan tidak boleh lebih dari 30 hari jangka waktu pemulihan itu dihitung sejak peserta mendapatkan pemberitahuan penetapan sebagai penerima kartu pekerja dan melengkapi data secara daring melalui laman resmi kartu pekerja oke ya sementara pada ayat 3 peraturan sama menyebutkan bahwa konsekuensi jika penerima kartu pekerja tidak melakukan pelatihan dalam waktu itu maka status kepersertaannya akan dicabut jika status kepersertaan itu dicabut maka peserta tidak dapat mengikuti kembali program kartu pekerja atau di blacklist selain itu bantuan pelatihan yang telah diberikan peserta tidak dapat mengikuti kembali program pekerja atau di blacklist ya setelah itu bantuan pelatihan yang telah diberikan juga akan dikembalikan ke rekening dana kartu pekerja ya demikian informasi tentang jadwal pendaftaran kartu pekerja gelombang 17 ya teman-teman begitu ya berarti tetap semangat untuk perbarui terus informasi kartu pekerja jadi itu baru informasi dari ada beberapa sumber ya saya juga membacakan sumbernya ini dari suara.com ya jadi suara.com dari kontributornya itu Nadia Lutfiana Mawarni yang memberikan berita ini jadi yang menunggu apa tuh gelombang 17 berarti menunggu orang-orang yang di blacklist orang-orang yang para peserta kartu pekerja yang mengundurkan diri atau tidak langsung mengundurkan diri atau dicabut jadi yang dalam waktu 30 hari dari gelombang 12 nanti ada yang tidak daftar tidak membeli pelatihan pertama itu akan di blacklist tidak bisa mengikuti pelatihan berikutnya karena tidak segera membeli pelatihan dalam waktu 30 hari entah itu lupa ataupun mungkin sibuk atau apa atau ada kendala lain makanya ketika anda teman-teman yang sudah lolos menerima pemberitahuan lolos kartu pekerja selamat segeralah sebelum 30 hari segeralah beli pelatihan ya supaya tidak di blacklist dan sayang kan sudah capek-capek datar tapi di blacklist atau tidak bisa dapat insentif dari pekerja oke lah mungkin sekitar seperti itu informasinya ya ada juga sih yang ngasih tahu kalau kartu pekerja itu yang gelombang ke-17 itu akan cair pada tanggal channel akan diumumkan akan dibuka kembali pada tanggal 3-4 April itu ada juga tapi saya hanya membacakan video dari suara.com itu oke terima kasih informasinya sudah menyimak video ini jangan lupa like share komen serta subscribe channel saya ini agansa reja saya masih di Bali terima kasih sudah menyimak tetap semangat bagi yang belum lolos kartu pekerja semoga info ini membantu ya terima kasih bye bye bye